Kak, 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 ada yang belum subscribe nih, kak? Siapa, dek, yang belum subscribe? Itu tuh, cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Yaudah, dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, kak, yaudahlah. Hei, beb, ayo, kita pergi yuk ke rumah cewek yang kamu bilang, cewek cantik dari Jakarta itu, aku udah nggak sabar loh, ingin melihatnya, dan ingin kenalan sama dia. Ayolah, beb, cepat, aku udah nggak sabar nih. Yaudah, kalian tenang aja, pasti aku akan bawa kalian kok ke rumahnya. Hei, beb, aku juga ikut ya. Iya, 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 yaudah, ayo, kalian yang nyetir ya, aku nggak mau nyetir soalnya. Yei, sekarang kita ke rumah cewek cantik, di kampung kita ada cewek cantik. Hei, beb, ngomong-ngomong rumah cewek cantik itu di mana? Situ kah? Iya, itu di depan rumahnya, di keraton. Tapi bukan rumahnya sih, katanya itu rumah neneknya. Dia dari Jakarta pindah ke rumah neneknya. Tapi kasian dia loh di rampok kemarin. Yaudah, kita sini aja dah, biar aku panggil dia ya. Udah, sini aja, kalian diam dulu ya, biar aku yang panggil. Udah, aku aja yang panggil, cewek cantik, cewek cantik, keluar dulu. Kami datang, ingin kenalan. Halo, wow, cantik banget. Eh, Rajiv, lihat tuh, cantik banget. Iya, iya, ada apa? Eh, kamu datang? Itu siapa? Teman-temanmu kah? Iya, dek, kenalin. Itu teman-temanku. Mereka juga ingin kenalan sama kamu. Oh iya, dek, aku lupa. Kemarin kan aku lupa nanya namamu siapa. Oh iya, justru itu aku juga lupa kasih tahu. Eh, dek, biar aku duluan yang kenalan nama kamu. Oh iya, dek, kenalin. Nama aku Rajiv, kalau namamu siapa, dek? Nama aku Bella. Kamu boleh panggil aku si Bella. Eh, Beb, aku nggak kesenang kesini. Si Rajiv gitu banget orangnya. Eh, Rajiv, jangan lama-lama lah. Kenalan nama dia. Aku juga pengen kenalan nama dia. Udah, Pandu, kamu tenang. Aku lagi ngobrol bentar. Oh iya, dek, kamu tuh udah punya pacar apa belum? Rajiv, udah lah, Rajiv. Aku juga pengen kenalan. Eh, Pandu, sabar. Nah, apa sih? Udah, kalian itu nggak perlu ribut. Satu-satu. Nah, dek, sekarang giliran aku. Dek, nama kamu siapa tadi? Bella, kan? Iya, nama aku Bella. Salam kenal, ya. Kalau nama aku Pandu. Kamu boleh panggil aku Bang Pandu yang ganteng ini, ya, dek, ya. Wih, dek, nggak malu bilang dirimu ganteng dan tua. Kamu diam dulu, Rajiv. Udah, kalian nggak usah berantem. Tau tuh, dek, dia duluan. Oh iya, dek, kalau kamu mau apa-apa, tinggal kasih tahu aku aja ya. Aku akan penuhi semua, dek. Eh, Pandu, kamu aja masih minta duit sama orang tua. Penuhi-penuhi apaan? Jajan aja sehari 5 ribu. Rajiv, apakah kamu bisa diam sebentar? Diam sebentar kenapa? Eh, aku lagi ngobrol sama dia. Kamu nggak usah ikut campur dulu. Gimana sih? Yaudah lah, jangan berantem terus. Ayo kita pergi aja, dah. Ayo, ayo pergi. Bikin malu aja, dah. Hei, aku bawa kalian ke situ buat kalian kenalan sama dia. Bukan berantem di situ. Bikin orang malu. Udah lah, besok-besok kalian nggak usah datang lagi, dah. Ya, aku yang malu kan jadinya. Aku dari tadi nggak kenalan sama dia gara-gara kalian. Itu lama banget. Eh, dah, kalian yang nyetir. Bosan aku dah. Ya, kan kamu tahu sendiri, Beb. Itu tuh, si Rajiv. Orang lagi ngobrol sama cewek. Dia sibuk. Ngasih tahu yang nggak-nggak sama cewek itu. Lah, kan kamu yang bohongin si cewek itu. Katanya kalau butuh apa-apa, tinggal hubungi aku aja. Aku bakal kasih segalanya untukmu. Eh, kamu aja masih minta duit sama orang tuamu. Jajan sehari 5 ribu. Mana cukup kalau cewek itu minta HP mewah. Eh, bodrek dah lah. Suka banget ngenipu cewek. Ya, suka hati ikulah. Kalau cewek itu minta bakal ku kasih. Demi cewek aku rela berkorban apa saja. Dahlah, aku turun. Malas aku. Loh, kok dia turun? Aduh, kalian ngapain berantem sih? Dah capek aku dah. Kenapa ya aku selalu teringat sama cewek itu? Dia namanya tadi Sibela. Aku nggak sempat kenalan sama dia. Karena teman-temanku ribut terus dari tadi. Besok aku nggak bawa lagi teman-temanku dah. Malus banget kalau berantem kan. Bikin aku malu aja. Tapi aku nggak bisa tidur malam ini. Aku teringat dia terus. Dia itu cantik banget loh. Ya, putih, cantik, baik. Ya, mudah-mudahan aja dia itu jodohku. Tapi kalau Sibela itu jodoh teman-temanku, ya nggak apa-apa juga. Aku ikhlas kok dan aku rela. Ya, mudah-mudahan jodohku aja lah ya. Ya, udah lah. Aku tidur dulu. Besok aku ke rumahnya. Lah, udah pagikah? Oke, aku bangun dulu. Aku mandi dan bentar lagi aku langsung ke rumah Sibela. Dan aku pengen bawa dia jalan-jalan keliling-keliling kampung ini biar dia tahu jalannya, biar nggak nyasar gitu. Assalamualaikum. Udah lah, aku siap-siap dulu. Bab, Assalamualaikum. Loh, itu yang manggil siapa sih? Bab, Assalamualaikum. Aku datang. Lah, kamu ngapain kamu pagi-pagi ke rumahku? Ya, kan aku mau ajak kamu mau jumpa Sibela. Nggak bolehkah? Ya, boleh sih. Tapi kok pagi-pagi banget? Ya, karena aku nggak sabar ingin melihat Sibela soalnya dia cantik banget. Boleh ya, Bab? Yaudah deh, boleh-boleh. Ntar kamu sampai sana jangan berantem lagi ya. Iya, aku nggak akan berantem kok. Yaudah, sekarang kamu masuk dulu. Kamu duduk dulu ya. Aku mau mandi soalnya aku baru bangun tidur. Dah, kamu duduk aja dulu ya. Aku mau mandi. Ini bau banget nih aku. Kok nggak mandi? Yaudah, kamu mandi cepat ya. Jangan lama-lama. Takutnya ntar Sibela nggak ada di rumah. Ayo, cepat lah mandinya. Iya, iya. Sabar. Aku mandi bentar aja kok. Nggak pakai sabun lagi. Assalamualaikum. Bab, Assalamualaikum. Aku datang. Lah, itu si Rajiv juga datang kah? Hei Pandu, coba lihat dulu siapa di luar. Si Rajiv kah? Tolong buka pintu bentar. Siapa sih? Hmm, eh, Rajiv. Rajiv, kamu ngapain kesini? Ya, aku mau ke rumahmu lah. Mau ajak kamu jumpa Sibela. Nah, sekarang kan lagi nggak ada si Pandu. Kita berdua aja yuk. Ke rumah Bella. Masa sih nggak ada si Pandu? Ini nih, si Pandu ada di dalam. Dia duluan yang sampai sini. Tuh, lihat. Dia di dalam. Lagi duduk. Lagi nunggu aku mandi. Lah, kok ada dia lagi sih? Weh, Pandu. Ngapain kamu kesini pagi-pagi? Kamu nggak malu apa? Kamu udah tua, weh. Ngapain kamu jumpa Bella? Kamu nggak malu apa nanti? Hei, Rajiv. Ini kamu duluan yang mulai ya. Ntar aku ngambek loh. Udah, Rajiv. Udah. Jangan ngehina temenmu sendiri demi cewek. Itu nggak baik. Udah, jangan ngehina orang. Loh, Beb. Kan aku nggak ngehina dia. Emang kenyataannya dia itu udah tua. Nggak cocok dia kenalan nama Bella. Udah lah. Kita berdua aja. Nggak usah bawa dia. Yaudah, udah, udah. Kalian tunggu dulu ya. Aku mandi dulu bentar. Karena aku baru bangun tidur soalnya. Yaudah ya. Sabar. Aku mandi dulu. Walaupun kamu nggak mandi, udah ganteng kok. Nggak kayak dia. Udah tua nih si Pandu. Nggak akan ganteng-ganteng lagi. Woy, ini kamu duluan yang mulai ya. Ntar aku ngambek loh. Udah berapa kali aku bilang. Kamu duluan yang ngehina aku. Selalu ngehina aku. Udah tua, udah tua. Kamu juga udah tua. Nggak sadar diri loh. Hei, kamu tuh kemarin udah bohongin cewek. Katanya kamu punya segalanya. Buktinya apa? Mana buktinya? Kamu aja masih minta duit sama orang tuamu. Kamu tuh. Ya ampun. Yaudah ya. Aku nggak jadi pergi ya. Kalian berantem aja di situ. Ini rumahku bukan rumah kalian. Kalian nggak perlu berantem di sini. Yaudah, aku nggak jadi pergilah ya. Nggak jadi pergi aku. Ya, maaf lah, Beb. Jangan begitu lah. Aku janji dah nggak akan berantem lagi. Ya, janji aku. Yaudah, kalau begitu ayo kita pergi. Daripada ribut di rumahku. Lah, ini kayak mana? Mobil cuma muat berdua. Si Pandu kayak mana nih? Yaudah ya, jalan kaki aja yuk. Woy, jalan kaki aja lebih baik. Karena nggak muat. Mobil sih kecil banget. Udah, jalan kaki lebih baik. Ayo. Hei, Beb. Makanya kita nggak usah aja si Pandu. Berdua aja akan muat mobil berdua. Kalau ada dia, mana muat? Sengaja aku bawa mobil kecil. Nggak bawa mobil gede. Udah, Rajif. Kamu selalu duluan yang berantem. Jangan berantem lagi lah. Kasian juga si Pandu. Si Pandu kan juga butuh hiburan. Yaudah, jangan ribut lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bella, kami datang. Waalaikumsalam. Weh, kalian datang lagi rupanya. Iya, Bella. Kami datang lagi. Oh iya, Bella. Kamu hari ini sibuk nggak? Nggak tuh. Hari ini aku nggak sibuk. Emang, kenapa? Gini loh, Bella. Rencana aku mau ajak kamu keliling-keliling kampung ini. Kamu mau nggak? Ya, mau dong. Lagian kan aku belum tahu jalan yang ada di kampung sini. Takutnya nanti kalau aku ke pasar, ya nyasar. Itulah yang aku takuti. Yaudah, boleh deh. Lah, kok sama dia sih si Bella? Mending sama aku aja. Keliling-keliling kampung ini. Biar kamu tahu jalan yang ada di kampung ini. Ya, mending sama aku aja. Kalian enak ya. Bella mau ikuti kalian. Lah, kalau sama aku mah, apalah daya aku kalau begini. Bella, sama aku aja ya. Maukah? Maaf, teman-teman. Pandu, Rajif, bukannya aku nggak mau. Karena Bang Sibeb yang ngajak duluan. Makanya aku mau sama Bang Sibeb. Hei, Bella. Kenapa sama kami kamu nggak mau jalan-jalan? Kan sama juga. Kami bawa kamu keliling-keliling kampung ini. Sama kalian bukannya aku nggak mau. Tapi kan Bang Sibeb yang ngajak duluan. Mohon maaf ya. Lah, apalah daya aku. Benar aku udah tua. Sehingga si Bella nggak mau jalan sama aku. Bella, tolonglah sekali-kali jalan sama aku, kek. Ya. Eh, Bella. Tolong akulah, Bella. Sama aku aja lah. Bella jalan-jalan sekali-kali. Jangan sama kamu lah, Bella. Kamu kan udah pernah bawa dia waktu itu. Hei, Bella. Kamu pergi sama aku aja, Yan. Ntar aku takdir kamu makan enak di restoran, ya. Eh, yaudah Bella ya. Tunggu sebentar. Aku ambil mobil dulu. Sabar ya. Tunggu di situ. Ya, Alhamdulillah lah. Karena si Bella mau jalan-jalan sama aku. Sebentar lagi, aku akan bawa dia jalan-jalan keliling-keliling kampung ini. Dan nanti aku bakal bawa dia ke pinggir laut yang sangat indah. Alhamdulillah, akhirnya si Bella mau jalan sama aku. Ya, aku senang dah. Udah, aku ambil mobil dulu lah. Mau bawa si Bella jalan-jalan. Ayo Bella, naiklah. Ayo Bella, cepat naik. Eh, Pandu, kamu awas. Aku mau bawa Bella. Yaudah Bella, ayo cepat naik. Kita jalan-jalan dulu. Udah, Pandu ya. Kami jalan-jalan dulu. Ntar kita jumpa lagi, ya. Wala, aku gimana ini? Woy, tolong aku. Donanya sakit, loh. Bawanya pelan-pelan aja, ya. Woy, pelan-pelan. Aduh. Aduh, pelan-pelan aja. Aduh, takut aku. Udah, Bella. Aku minta maaf, ya. Pokoknya kamu tenang aja. Walaupun aku bawa cepat-cepat. Aku ini pembalap, loh. Kamu tenang aja, dah. Santai, pokoknya, ya. Santai. Tadi rimnya kurang ini, kurang ini. Pokoknya tenang aja, dah, ya. Yaudah, sekarang aku bawa kamu jalan-jalan, ya. Ini di tempat pertama kita kenal, ya, kemarin, ya. Nah, sekarang kita ke laut dulu, ya. Ke pinggir laut sini. Enak, loh, Bella. Nah, tuh, lihat. Laut di sini. Cantik banget, loh, Bella. Tuh, lihat, ya. Nah, kamu suka nggak di tempat ini, Bella? Kalau kamu suka, kapan-kapan kita ke sini lagi. Dah, ayo turun. Yuk. Nah, sekarang kita berdiri di sini aja dulu, ya. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Lihat di sini pemenangan yang sangat indah. Tuh, lihat. Indah banget pemenangan di sini, Bella. Wow, murah banget. Eh, salah, maaf. Wow, indah banget. Woy, Pep. Kamu kok curang banget, sih. Kamu bawa dia jalan-jalan ke pinggir laut. Ntar aku parkir mobil dulu yang rapi. Aduh. Woy, kamu kok jalan-jalan ke sini, sih. Enak banget, ya. Kamu sama si Bella. Aku, Meng, nggak kau bawa. Eh, Bella. Ayo sini. Ikut aku aja. Aku akan bawa kamu ke restoran mahal. Ntar kita makan-makan enak di sana. Ayo, Lek, Bella. Ikut aku aja. Ayo. Rajif, kamu jangan gitulah. Karna aku baru jalan-jalan sama Bella. Udah, Bella. mending kamu ke sini ikut aku ayo Bella sini ikut aku aku bawa kamu ke restoran mahal ini mobil kenapa ini tolong Beb Beb tolong lo Rajiv kamu ngapain ke situ Ya Allah Rajiv ngapain coba tuh kasihan si Bella si Bella tenggelam si Bella tenggelam Ya Allah Bella Ya Allah Rajiv kamu harus tanggung jawab si Bella tenggelam Rajiv aduh si Bella tenggelam Bella kamu dimana Bella aduh si Bella udah hilang gara-gara kamu tuh Rajiv Ya Allah Bella Rajiv gue hilang juga Rajiv